Di depan Hotman Paris istri sah bongkar dua kebohongan Pablo Binua dilasir oke selebriti Nia silalahi istri sah Pablo Binua dengan lantang membongkar kebohongan dari suaminya tersebut dalam tayangan Hotman Paris show Rabu 24 Juli 2019 setidaknya ada dua fakta yang diungkap oleh Nia jika banyak orang mengenal Pablo Binua sebagai seorang miliader hal ini berbanding terbalik dengan pekerjaan yang dilakukan olehnya Pablo yang pernah tinggal di medan itu dikatakan pernah bekerja dengan menjadi pesulap dia masuk komunitas pesulap tapi juga ikut papanya usaha kata Nia ikut bersama sang papa untuk berbisnis hal itu rupanya tidak memberikan dampak besar dalam hidup Nia ia yang pernah tinggal selama tiga tahun itu hanya mendapat jutaan rupiah dari pria bernama asli Fedrik Angga Sastra Pablo Binua katanya pengusaha kasih kamu hanya tiga juta rupiah masa sih hanya segitu mending sama gua tutup mata dapat 20 juta rupiah seluruh Hotman tanpa membantannya pun mengiakkan apa yang dibilang oleh Hotman bahkan tanggung jawab dua orang anak itu seolah diabaikan oleh Pablo setelah ia meninggalkan Nia setelah dia pergi kasih uangnya hanya di awal saja saya bahkan sampai minta sama Pablo dan dia bilang lagi hancur-hancuran tapi kemudian menikah sama Rai Utami terang dia ya pernikahan Pablo Binua dan Rai Utami pada Oktober 2016 memang sempat geger pasalnya keduanya menikah setelah saling mengenal lewat aplikasi Tinder pengakuan Pablo kala itu adalah duda dengan dua anak tapi hal ini kemudian dipatahkan oleh bukti dari Nia Silalahi dalam tayangan itu ia membawa surat sah penikahan dan belum ada perceraian oleh keduanya penikahan Rai Utami dan Pablo Binua itu pasti direkayasa karena kami saja belum cerai tegas Nia mendengar hal itu Hotman Paris pun dengan latang mengatakan jika kebohongan Pablo atas menikahannya itu bisa dituntut ada undang-undangnya dan bisa mendapat ancaman 5 tahun penjara kalau kamu mau melaporkan saya akan kirim pengacara gratis buat kamu kata Hotman selamat menikmati selamat menikmati